Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya Aku gak takut yang namanya asap Hai guys Seperti biasa sebelum film ini dimulai Gue mau absen untuk 10 orang begundal gandul Yang first di video kemarin Ada Saburoto, Rizal, Konma, Eniku, Wayan Kim, Jonathan, Diva Ardi, Rene, Vin Buso, dan juga Ilham Aduh Gue suka heran baru 2 detik upload udah di komen first aja loh Lo pake provider apa cuy? Dan tanpa berbacot real lagi Mari kita gas kan Film yang terinspirasi dari berita pencurian listrik PLN Dibuka dengan perdebatan seorang MC versus 2 minion level 1 Yang keletungmu kabur dari warung siraka Akibat warungnya mengalami mati lampu Mendingan kita pindah ke warung sebelah aja Warung sebelah lampunya ngelati-mati Masa gitu aja marah? Gimana mau rame warung lo? Bayar dulu! Apa sih? Ngapain kita harus bayar? Yailah bang bang Bisanya kritik doang disuruh bayar kagak mau Dan akibat para pelangganya pergi Sang istri pun hanya bisa berkata Mas-mas yang sabar ya Udah kayak dokter kematian aja cuy Disana Raka pun mencurahkan isi hatinya Yang mungkin diantara kalian juga sama Untuk apa bayar listrik tiap bulan? Mati lampu terus Nah siapa nih di rumahnya sering mati lampu Padahal udah bayar listrik? Sampai sang istri pun disuruh berpikir oleh Raka Agar bisa menjadi aku kaya Tapi dengan modal yang sangat kecil Kita tuh harus mikir Gimana caranya dapat untung besar Tanpa Aha Jadi talent money laundry aja bang Lah Disuruh mikir malah balik Nyuruh mikir Kesokan akhirnya Raka pun dikagetkan Dengan harga listrik yang meningkat Tapi dengan juru santai dulu gak sih? Raka pun menyuruh istrinya Yaudah kalo gitu gak usah dibayar Akibat dirinya sudah memikirkan Suatu hal yang membegundalkan Dimana saat dihiling Raka pun sudah menemukan sebuah life hack Agar hidup bebas BAPLN Kayaknya bisa nyuri listrik dari tiang listrik jalanan ini Buset Tiba-tiba punya kalian nyuri listrik gak tuh? Kali itu saat malam tiba Raka pun mulai melakukan kegiatan Penghayabusan listrik eudora buatan manusia Yang tentunya itu sangat gampang baginya Mengingat dulu saat SMK Raka jurusan kemalingan Hal hasil besoknya Jurusan kemalingan Hal hasil besoknya Raka pun mulai berani memasang TV tabung Agar para pelanggan bisa menonton Netflix Dan aksara film sambil makan Asik Namun itu pun memunculkan kebagongan bagi istrinya Karena punya suami yang tiba-tiba sangat kreatif Serta inovatif dalam memarketingkan ide usahanya Kemarin marah-marah mulu Sekarang kok tiba-tiba tenang sih Wah Gejala penyakit dobleh tubuh biasanya Nah dari itu Para pelanggan pun pada berdatangan Untuk mencaplok makanan Sambil menunggu web streaming pertandingan spa bola Karena Ronaldo gabung Argentina Nah tapi Banyak semutnya cuy Nontonnya Upin Ipin lagi Mempromosikan saluran lain Hebat Hebat Jadinya karena udah ada TV yang mendampingi para pelanggan Mereka pun jadi betah bersantui di warung Raka Bahkan ada juga yang sampai mabuk es teh manis Sambil menunggu Kak Ros menikah dengan Tok Dalang Ada pesanan tambahan menu lainnya? Boleh deh Es teh manisnya dua lagi ya Mabuk bang Mabuk Dua es teh manis gak tuh? Pulang-pulang amandel Singkat cerita Satu bulan pun berlalu Dan sang istri pun sangat terkagetkan Melihat iuran listrik yang sangat murah Padahal tiap hari TV hidup Hal hasil Raka pun mencoba menenangkan istrinya Dengan puisi-puisi indah buatannya Bayar listrik mahal? Kaget Cakep Murah? Kaget juga Cakep lagi Itu tandanya suami kamu ini pinter Apa hubungannya? Mendengar puisi karangan Raka Istrinya pun langsung memberi Raka upah atas kerja kerasnya Yang langsung dipakai Raka untuk memodifikasi warungnya Karena sekarang sudah isi banner Asik Resto NKV gak tuh? Hingga para pelanggan pun mulai berdatangan Untuk mengadu cablokan mautnya Sambil membuat Westory Dengan caption Nkafe cantik di pagi hari dulu nih Akibat sekarang Resto KV milik Raka Banyak sekali fasilitasnya Buset deh Kenal pot beat ember di menambah nawe Di sisi lain Saat istri Raka pulang dari pasar Ia pun mendapatkan sebuah pujian dari seorang entitas terkuat di Jagad Raya Cuman penasaran aja sama warung yang jadi idola di kampung ini Asik warung idola di kampung Karena hanya di warung Raka saja Yang bisa memberikan fasilitas super mantap Dari Wifi, TV, bahkan home theater juga ada Yang saya menghadirkan Eko Lengkuas, Roger Sumatra, dan juga Sigit Rendang Untuk menghibur para minion dengan jurus kerasukannya Udah pada gede masih aja main ke Satria Bajah Hitam Mendengar itu tentunya ini istri langsung senyam-senyum pulang ke rumah Tapi ketika bertanya apa tips sentrik memayar listrik murah ke suaminya Senyum istrinya seketika berubah jadi voucher cashback di Megastore Furniture Enggak, 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 gue bercanda aja Jangan ketuk-ketuk mangkok bakso juga, Sat Kala itu Raka pun kembali memikirkan untuk memperluas penghayabusaannya dengan Kayaknya saya bisa ambil listrik dari meteran tetangga Jadinya saat malam tiba, si Raka yang tidur dengan gaya tidak berpelukan Bisa-bisanya suami istri enggak pelukan lho Ia pun mulai melakukan lifehacknya dengan mencuri listrik di salah satu juragan kampung Yang kemudian disalurkan ke rumahnya agar dirinya semakin sedikit membayar iuran listrik Mulai sekarang aku bisa pakai listrik sepuasnya tanpa perlu membayarnya Buset, ngecit Gue kira Raka bikin supaya dikit bayar listrik Eh ternyata dibikin biar unlimited Besoknya pelanggan Raka pun semakin tambah banyak Tapi walaupun udah gacor parah Si Raka tentunya tak mau memberikan sedekahnya sedikitpun Meski ada pengemis yang hanya meminta sedekah satu porsi nasi padang Asal bisa buat membahasai kerongkongan saya pak Lah pake liur kan bisa bu Lama-lama gue kok jadi membegundalkan ya Setelah mengusir entitas terko di bumi yang dikutumnya di gembel Raka pun melanjutkan lifehacknya sambil ngebacot seperti ini Listriknya saya yang pake orang yang bayar Andai semuanya ada lifehacknya kayak gini ya Auto-blis Civic Turbo gue tapi tetangga yang bayar Mendengar bacotan dari Raka Tentunya si istri langsung megang uluwatinya Karena begitu kaget mengetahui tips and trik mendapatkan listrik gratis Hingga si Raka yang ketahuan Ia pun langsung mengancam akan menjual istrinya di megastore Eh enggak, enggak, enggak Megastore kan jual Bukan perdagangan manusia Raka pun mengancam akan menjual istrinya di dark web Berharap bisa dibeli oleh MrBeast Untuk keperluan kontennya 24 jam unboxing barang-barang yang tidak berguna Ya tega dong Manusia kalau udah urusan perut Apapun bisa dilakukan cuy Mendengar ancaman itu Saat sore tiba Istri Raka pun bertemu dengan Ibu Sabta Orang yang telah diayabusa listriknya oleh Raka Dimana Ibu Sabta ini sampai tak sanggup membeli ayam di abang-abang tukang sayur Akibat tagihan listriknya tiba-tiba ngelunjak Seperti mantan kalian yang sudah diberi hati malah minta jantung Ngasih Apa hubungannya? Beli ayam sama tagihan listrik? Ya kan sama-sama bayar pake uang dodol Gara-gara listrik naik saya jadi bertengkar bang sama suami saya Buset cuman karena listrik rumah tangga hancur Dan mendengar curhatan hati dari Ibu Sabta Istri Raka pun bukannya berkata Bu tagihan listrik Ibu di rumah naik karena suami saya pake lifehack di rumah bu Melainkan ia malah cepat-cepat loko dari sana Karena nampaknya mentalnya sudah terkena mental Katanya muniat baik takut dosa kok gak mau jujur Nah beberapa hari kemudian listrik di rumah Sabta pun harus diunboxing oleh pihak PLN Karena telat bayar 1 detik Hal hasil para warga pun mulai berdatangan termasuk Bobon Sentosa juga datang jauh-jauh dari Bali Dimana Bobon dengan ide cemerlangnya langsung merekomendasikan para warga Untuk mengecek aliran listrik di rumah Sabta Karena takutnya ada yang menghayabusa listriknya selama ini Bobon sebelum mengenal Amer emang cerdas cuy Kala itu mereka pun berhasil menemukan kapal listrik yang tersambung di rumah Raka Namun si Raka yang tentunya memiliki kekuatan pendobelahan Ia pun langsung berpura-pura tak tahu apa-apa soal listrik tersebut Hingga si Bobon pun langsung mengambil tangga Lalu dengan beraninya memutuskan kapal listrik hanya dengan tangan kosong Tangan kosong Bobon kebanyakan nge-cheat esoyam jadi gak perlu takut keset rum cuy Lah udah tahu Raka Maling pokoknya dituntut malah pada kabur Emang kebiasaan minion ya gini Pas sudah tahu pokok permasalahnya solusinya ya bubar Akibat rumah si Sabta udah kismin susah bayar listrik Raka pun mulai belusukan ke rumah-rumah minion level 1 untuk melihat target mana yang cocok Dan setelah mengsurvei beberapa rumah Malamnya Raka pun kembali melakukan lifehack menyambungkan kabel listrik dari rumah minion ke rumahnya Beres Kali ini saya tetap bisa pakai listrik sepuasnya Eh aneh ya Masa ia semudah gitu nge-cheat listrik? Dan saat akhir bulan tiba rumah si minion tempat lifehack Raka pun mulai terpanikan Karena melihat iuran bayar listrik yang meningkat drastis Hingga mendatangkan Bobon sentosa ke sana Yang langsung memberi tips and trick mengetahui listrik sedang di Hayabusa Sekarang ibu coba matiin listrik yang di dalam bu Kalau meternya masih jalan berarti bener listrik ibu dicuri bu Wih bisa air lu bon bon Setelah melakukan tips dari Bobon Akhirnya mereka tahu kalau listrik di rumah telah di Hayabusa Dimana Bobon langsung mengikuti arah kabel listrik ini minion Sehingga sampailah ia di rumah si begundal Raka Kala itu Raka pun mencoba kekuatan pendobelannya Saya ini dipitnah Alah masa dipitnah berkali-kali pak Bobon emang the best minion Tapi sayangnya kekuatannya tak berefek dengan Bobon Yang sudah membeli otak dan pikiran Namun gebleknya bin gebleknya Ini mereka udah tahu di kampung sana ada pencuri listrik Eh bisa-bisanya Habis putusin kabel langsung pergi secara damai Video klarifikasi sama matriya 10 ribunya mana? Tidak mencerminkan Wakanda banget ini Kenapa sih mas gak ngaku saja sama warga? Buset Pengen cepet-cepet lihat suami cosplay sopiput ini ma Di sisi lain ada sebuah bencana di rumah Sabta Karena tiba-tiba player toxic memencet skill 1 Valir Tapi malah miss dan mengenai rumah Sabta Yang dimana dari sekian banyak para minion yang datang Mereka bukannya membantu untuk memadamkan api Melainkan hanya bengong AFK Apalagi ini bapak bisa-bisanya santui sambil nyari lubang hidung lho Ngupil aja remidi pak Hal hasil karena sedikitnya kekuatan minion yang membantu Ditambah para bombo sedang sibuk mengatasi banteng masuk partai Eh parit Jadinya peristiwa kebakaran fakta ini pun harus mengbenatkan seseorang Semua ini akibat perbuatan suamiku yang gak jatuh korban Lah apa hubungannya? Itu rumah kebakaran sama nyuri listrik apa hubungannya? Di malam yang sama juga ada Bobon Aman Sentosa Yang dengan barbarnya menggibahkan Raka tepat di depan warungnya Dimana katanya Jangan-jangan Herman yang maling listriknya Dih Pake nanya lagi udah jelas-jelas ketahuan waktu ini 2 kali Kok bisa-bisanya mereka ngalapur polisi ya? Jadinya si Raka yang mendengar gibahan itu Ngapain kalian ngomongin orang di belakang? Kalau berani sini ngomong di depan orangnya langsung Loh Ini kan udah di depan Bambang Lu wajah yang kurang deket Tapi Raka tetap berusaha santai Agar mereka percaya Kalau dia bukan pelakunya Sampai sebuah password azab pun harus diucapkan oleh Raka Dan anehnya Hanya Bobon lah yang tahu Apa saja password azab yang bisa mendatangkan Iudora Saya takut kena azab Biasanya orang yang ngomong kayak gitu Berarti kamu pelakunya Widih Bobon Sekarang benar-benar kabret ya Tahu segalanya Sampai ciri-ciri orang bakalan kena azab pun Tahu dia Setelah tahu siapa target sasaran Iudora Bobon pun mulai membentuk squadnya Untuk mengamankan listrik-listrik di kampung Tumben gue denger patroli buat ngamanin listrik Sampai Raka pun menjadi kesal Karena misinya melakukan left hack harus gagal Karena patroli yang dibentuk oleh Bobon Hari demi hari Karena udah tak bisa nge-cheat listrik Raka pun harus menggusur beberapa barang elektroniknya Seperti TV, audio, wifi Kok wifi ya? Emang wifi seberapa banyak sih makin listrik? Dan ujung-ujungnya Warung 25 jam yang mengalahkan Alpa April Dan Indo Februari pun harus tutup Hanya karena tak mampu membayar listrik Gebleknya tingkat jahat 6-nya gini Minimal warung cuma isi lampu aja sama kulkas doang loh Masa segitu aja kagak sanggup bayar listrik? Tapi beli bahan warung bisa? Malam itu juga Raka pun kembali mencoba melakukan tutorial left hack-nya Tapi sayangnya sekarang nyawanya lah yang hampir terkena hack Akibat sengatan listrik di rumahnya sendiri Dan bisa-bisanya saat badan Raka sedang dialiri ilmu kenuragan milik PLN Bisa-bisanya begunal istrinya dengan santunya memegang tubuh Raka Hanya bermodalkan tangan kosong So tau gue sengatannya bisa nular loh Terlebih lagi badan Raka yang udah full diisi token listrik Saat dibawa ke rumah sakit Bisa-bisanya Raka masih hidup Bukannya wastet Namun wulupun udah diberi taman biling oleh sutradara Agar Raka tak menuju wallpaper lumba-lumba Tapi si Raka juga harus menerima kabar buruk karena Tangan suami ibu tidak bisa dikerahkan lagi Sehingga tangan Raka pun harus mengalami kelumpuhan Dan sudah tak bisa Mengocok Patrick Saya gak mau tangan saya lumpuh Kembalikan tangan saya kembalikan Malah kuspli jadi Orochimaru Setelah Raka pulang Ternyata si Raka belum kapok juga Ya iyalah Mana kapok sebelum mati Karena setelah melihat kantor desa Muncul lagi sebuah life hack-nya yang spektakuliner Kantor desa Aku bisa nyolong listrik disini aja Nyolongnya gak main-main Langsung di kantor desanya Dikit dari desa baru tau rasa loh Tapi kalau dipikir-pikir Emang semudah itu ya Narik kabel dari kantor desa ke rumah Raka Pokoknya logika gak boleh dipakai Kalau nonton ini dah Dimana saat malam harinya Walaupun tangan kiri Raka udah lumpuh Si Raka tetap saja berusaha ngecit listrik Tapi pada ya pasukan Bobon yang sedang patroli pun Berhasil menciluk bahkan Raka Sampai membuatnya lari ketar-ketir Dari sana Untuk mati lampu Kemana larinya si Herman Kemana gelap lagi gak kelihatan Eleh Giliran ada lampu Nangkep maling pake obor Giliran mati listrik Nangkep maling gak pake obor Emang ngeselin cuy otak para minion disini Pagi harinya Raka pun tiba-tiba ngespon di kampung sebelah Hingga berhasil ditemukan oleh istrinya Yang berwajah berniat selingkuh Eh enggak dong Orang begundalnya Raka Lalu dari belakang muncullah Bobon yang Entah kenapa ini Bobon Gue sendiri gak tau dia ngapain Setelah melihat Raka Bobon pun memanggil pasukannya Untuk rumah Raka Melakukan pendemoan Dan lagi-lagi gebleknya Ini para minion udah jelas-jelas Kemarin melihat Raka Lagi nyoba ngecit listrik Eh sekarang Sekali kena satu jurus Dobleh dari Raka Langsung damai gitu aja Saya bukan maling Pergi kamu sana Ah udah ngaku aja Herman Ternyata Bobon ada geblek-gebleknya juga ya Dikit Udah tau Raka maling Pake nyuruh ngaku segala Mana ada maling ngaku Bon Bon Walaupun ngaku Tinggal bayar pake uang aja Langsung dapet diskon dah Cuaks Singkat waktu Saat malam harinya Tiba-tiba di rumah Raka Muncullah ulti Kadita yang sangat lebat Dan kebetulan juga listrik Di rumah Raka belum dibayar Hal hasil dengan gebleknya Sumpah Ini tolol Tololnya udah Tolol kuadrat cuy Udah tau hujan Malah nyoba ngecit listrik Tuh kan Dikasih cobaan Malah dicobain Si Raka pun harus terkena ulti Eudora Sampai badannya tetap berjoget Walaupun udah Menyentuh tanah Real banget gak tuh Bisa-bisanya ini Mak diem disana Padahal petirnya lagi Gelitikin si Raka Aduh Pake nanya Bener-bener butamap ini Minion Beberapa saatnya lagi Muncullah petir yang dengan senang hati Menggelitik tubuh si Raka Sampai membuat para Minion Pada surrender dari sana Karena kalau sampai mereka kena Film auto Ganti judul Jadi pembunuhan Genoset gak tuh Dan setelah hujan reda Berflikerlah Pak Ustadz Yang tanpa basah sedikit pun Menyuruh para Minion Menolong Raka Tapi Gak sudah Pak Ustadz Mengenal yang namanya Obor dan Lentera Apalagi Jenset Hal hasil dengan menggunakan Kekuatan Time Traveler Milik Pak RT Mereka pun bisa meloncat Ke zaman yang sudah Mengenal Obor Dan juga Lentera Agar bisa memandikan Genasa si Raka Dan selesai memandikan Raka Sebenarnya cuma cuci muka aja sih Tadi Para Minion pun mulai berulah kembali Dengan tak sengaja Menjatuhkan Lilin Sampai jenasa Raka Yang sudah dikavankan pun Harus terbakar Hingga Raka pun harus mati Dua kali Automateng gak tuh Kasian bener lu Kakah Matinya malah pindah server Setelah Raka mati dua kali Para Minion pun mulai melanjutkan Perjalanannya Yang pastinya langsung disambut Dengan jedar-jeder dari atas Tapi itu tak membatalkan Kegigian Minion ini Untuk GB pahalanya Dimana Sat sudah sampai Di pemakaman Buset Tumben kali Maka makam yang bener-bener makam ya Biasanya paling makaminya Di atas gunung Mereka pun mulai dihibur Oleh angin sepoi-sepoi Milik Fale Sampai mengketar-ketirkan Beberapa mental Minion Di sana Tapi saya takut Pak Ustadz Bagaimana? Nah itulah contoh mental Yang terketar-ketir Kemudian dengan suruhan Dari Pak Ustadz Mereka pun mulai Menguatkan mental mereka Sampai akhirnya Bisa bertemu dengan Slot makam milik Raka Lalu lagi-lagi Sat Raka sudah dimasukkan Kedalam liang laha Jurus katon milik Naga COC pun Langsung muncul Membakar liang laha Raka Beserta Raka Di dalamnya Ternyata para warga Juga ikut dibakar Guys Sampai dari kejadian ini Kita pun dapat menghitung Seberapa banyakkah Raka mati Setelah Membumianguskan Jenasa Raka Sampai Raka Benar-benar Ferry matang Akhirnya mereka pun Bisa mengubur Raka Dengan santui Lalu film ini pun Ditutup dengan Jedak-jeduk Dari kameramen Yang tiba-tiba Memiliki skill terbang Hingga ke surga Wah Dada kameramen Oke pesan immortality nya disini Jangan megang kabel listrik Pas hujan Blah Sampai jumpa